Intro Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini Lolos ke final piala AAFF U230 2023, Timnas Indonesia bakal hadapi Vietnam Timnas Indonesia U23 memastikan diri lolos ke final piala AAFF U230 2023 Squad Garuda Nusantara mendapatkan tiket terakhir ke partai puncak turnamen antar negara ASEAN tersebut Kepastian itu didapatkan setelah Timnas Indonesia U23 mengalahkan tuan rumah, Timnas Thailand U23 Berstatus sebagai tim non-unggulan, Garuda Nusantara tampil ciamik di pertandingan yang digelar di Rayong Provinces Stadium Squad Garuda Nusantara berhasil membungkam Thailand dengan skor 3-1 Timnas Indonesia U23 berhasil unggul berkat gol Jeam Kelly Schroyer, Muhammad Ferrari dan gol bunuh diri Nat Caprom Sombo On Sementara Thailand berhasil memperkecil kedudukan berkat gol Cukir Wan Prabhao Berkat kemenangan ini, anak asuh Shin Taeyong itu akan lolos ke partai puncak Timnas Indonesia U23 akan berhadapan dengan Timnas Vietnam U23 di partai final ini The Golden Start sudah terlebih dahulu lolos ke putaran final Di babak semifinal pertama yang digelar sore tadi, Timnas Vietnam berhadapan dengan juara grup B Malaysia Di laga ini The Golden Start berhasil tampil dengan perkasa Malaysia ditumbangkan dengan skor 4-1 Partai final piala AFF U23 ini akan menjadi laga beraroma balas dendam bagi Timnas Vietnam U23 Heroic Timnas Indonesia ke final piala AFF U23, Eric Thohir, Alhamdulillah Tim Indonesia U23 tampil heroic dengan mengalahkan tuan rumah Thailand 3-1 di semifinal piala AFF U23 Kamis Ketua Umum PSSI Eric Thohir pun berkomentar atas kemenangan bersejarah Indonesia itu Alhamdulillah pemain tampil baik, rakyat berdoa dan Allah pun beri jalan Ujar Eric Eric berterima kasih pada pemain dan seluruh ofisial yang telah mempersiapkan laga dengan sangat baik Hari ini kembali para pemain tampil habis-habisan dengan kualitas teknis dan mental yang baik Terbukti Thailand yang selama ini sulit kita taklukkan, dua kali beruntun kita kalahkan Ujar Eric Namun Eric tak mau jemawa Menurutnya masih ada satu laga final melawan Vietnam yang tak mudah Masih ada 90 menit plus perpanjangan jika imbang Jadi kita akan terus berjuang hingga akhir, kata Eric Kemenangan Indonesia atas Thailand sangat spesial Ini mengingat timnas Indonesia yang mengawali kejuaraan AFF U23 dengan sejumlah kendala Di final, timnas sudah ditunggu Vietnam yang mengalahkan Malaysia pada babak semifinal Laga final piala AFF U23 2023 yang mempertemukan Indonesia kontra Vietnam akan berlangsung Sabtu Hasil piala AFF U23 2023 Timnas Thailand U23 versus Timnas Indonesia U23 skor 1-3 Timnas Indonesia U23 memastikan diri lolos ke final piala AFF U23 2023 Berhadapan dengan timnas Thailand U23, Garuda Nusantara berhasil menang dengan skor 3-1 Timnas Indonesia U23 berhasil unggul berkat gol J.M. Kelly Schroyer, Muhammad Ferrari Dan Goh bunuh diri Nat Caprom Sombo On sementara Thailand berhasil memperkecil kedudukan berkat Goh Cukir Wan Prabhal Berkat hasil ini, timnas Indonesia U23 memastikan diri lolos ke partai final Anak asus Shin Taeyong itu akan berhadapan dengan timnas Vietnam di partai puncak Pertandingan yang digelar di Rayong Provinces Stadium dimulai dengan tempo sedang Kedua tim masih sama-sama berhati-hati dalam membangun serangan mereka Laga baru berjalan 10 menit, namun timnas Indonesia U23 berhasil mencetak gol terlebih dahulu Menerima umpan pendek dari arka Fikri, J.M. Kelly Schroyer melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang gagal dihalau timnas Siriwat Inkayo Timnas Thailand U23 unggul 1-0 atas tuan rumah Gol tersebut membuat kepercayaan Garuda Nusantara meningkat Serangan demi serangan terus dilancarkan anak asus Shin Taeyong itu ke arah gawang Thailand 13 menit berselang, timnas Indonesia U23 sukses mencetak gol kedua di laga ini Berawal dari lemparan ke dalam Robby Darwis, Muhammad Ferrari di kotak penalti berhasil ditanduk oleh Muhammad Ferrari dan masuk ke gawang Thailand Skor berubah menjadi 2-0 untuk keunggulan Garuda Nusantara Timnas Thailand mencoba untuk menekan usai tertinggal 2-0 Namun gajah perang kesulitan untuk mengembangkan permainan mereka di laga ini Sehingga mereka mencoba mencetak gol dari bola-bola panjang Usaha Thailand itu membuahkan hasil di menit ke-27 Cukit Wan Prabhau yang tidak terkawal berhasil menyambut sepak pojok tanison Pai Buli Charoen Dan menanduknya ke gawang Indonesia Skor berubah menjadi 2-1 masih untuk keunggulan Indonesia Jalannya pertandingan pasca gol Thailand itu menjadi lebih seru Karena kedua tim sama-sama saling melakukan jual-beli serangan Nahas di masa injeri time gawang timnas Thailand malah kebobolan Natcha Prom Somboon salah mengantisipasi umpan silang Indonesia Dan malah masuk ke gawang sendiri Skor 3-1 menutup jalannya pertandingan sampai akhir babak usai